Ini Andosta merupakan sebuah organisasi yang bermanajemen studio animasi. Maksudnya adalah kita itu berjalan atau bergerak sesuai dengan tupoksi-tupoksi pada studio animasi. Seperti ada divisi konsep, divisi production, dan divisi post-production. Semua divisi itu saling berhubungan satu sama lain. Sehingga kita saling mengobrol, mendiskusikan antara tugas yang satu dengan tugas yang lainnya. Seperti untuk pada komik sendiri, itu ada dari awal itu konsep, lalu kita kembangkan menjadi skete, lalu line art. Jadi dalam komik sendiri ada banyak tahapannya. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Danang mungkin. Yang bergerak pada film animasi, ini merupakan mimpi kami sebenarnya. Target kami pada tahun 2025, kita akan mewujudkan film animasi 3D. Sebenarnya kita sudah mengusahakan sejak tahun 2014. Lalu pada tahun kemarin, Alhamdulillah Andosta mendapatkan hibah untuk membuat komik menjadi komik cetak. Dan saat ini masih dalam tahap production, atau masih tahap coloring sebenarnya. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Danang. Setiap kali saya pitching dengan para investor, adanya tiga masalah. Utama yang berdasarkan riset yang telah kami lakukan pada tahun 2015. Minimnya studio animasi yang memproduksi film animasi. Pada tahun 2015, kami melihat seperti itu. Namun pada tahun ini, kami melihat sudah mulai ada banyak studio-studio animasi yang berkembang. Tentunya mereka juga memerlukan pendanaan. Dan pendanaan tersebut juga terkadang dari kantong mereka pribadi. Jarang dapat dari investor. Karena saya mempelajari bahwa investor rata-rata cenderung takut atau sedikit kaget melihat budget dari film animasi itu. Yang saya sampai pernah riset sampai hingga 10 miliar per tahun. Untuk pembuatan satu musim. Yang kedua konten cerita. Nah ini yang kami lihat juga konten cerita yang kurang dikembangkan lebih imajinatif. Seakan-akan terpaku pada suatu budaya. Sedangkan budaya itu bisa termasuk bahasa. Nah jika kita ingin menjangkau pasar global. Seperti Boboiboy atau Mechamato yang sekarang saat ini berkembang di Asia Tenggara. Bahkan sudah masuk ke Eropa. Mereka memanfaatkan bukan hanya pada budaya yang terbatas begitu. Mereka menyesuaikan pada budaya-budaya di setiap negara mereka itu sendiri. Sehingga animasi itu bisa dapat diterima dengan mudah di negara-negara. Belum ada ya industrialisasi di film animasi ini sendiri. Maksudnya industrialisasi ini sendiri adalah komersialisasi. Komersialisasi IP atau intellectual property. Nah sekarang berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ainiaki kemarin. Saya melihat bahwa IP di Indonesia masih belum dapat berkembang lebih kuat begitu. Mereka masih mengandalkan iklan-iklan yang mereka produksi untuk komersial. Untuk misalkan untuk iklannya Pepsoden atau iklannya produk-produk. Seperti produk-produk begitu ya. Dan produk-produk tersebut seringnya berasal dari luar negeri. Jadi mereka minta bantuan kepada studio animasi dari Indonesia. Yang harganya tentu lebih murah daripada di negara mereka sendiri. Untuk membuat iklan begitu. Itulah yang menjadi main source dari keuangan mereka. Kalau untuk IP sendiri seperti contohnya karakternya seperti Upin Ipin. Mungkin kalau di negara Malaysia itu sudah banyak berkembang melalui IP-nya. Tapi kalau di Indonesia masih belum. Begitu. Karena adanya model-model bisnis yang kurang dikembangkan. Yang ini sendiri yang kita kritisi. Model-model bisnis ini yang harus sebenarnya kita benahi begitu. Dari masalah yang kedua tadi. Konten cerita. Jadi bagaimana masyarakat itu mulai menyukai terlebih dahulu. Lalu kita manfaatkan traffic dari mereka. Agar dijadikan sebagai komersialisasi. Sehingga adanya sumbang sih dari film animasi ini sendiri. Untuk PDB negara Indonesia. Atau untuk kita sebutnya sebagai pemasukan negara begitu ya. PDB itu sebagai produk to mystic bruto. Namun mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Itu sebagai mungkin pertukaran nilai ekonomi seperti itu. Ini kami ada dua IP sebenarnya. IP Volterstein dan The Daily of Arlo. Untuk karakter sebenarnya sama. Hanya saja perbedaan di segi cerita. Nah untuk The Daily of Arlo itu kami fokuskan untuk mengenalkan terlebih dahulu karakter-karakternya. Dan di Volterstein nanti di buku komik insya Allah tahun ini atau tahun depan. Awal tahun depan. Setelah launching buku komik Volterstein-nya. Kita akan mengenalkan dari segi cerita begitu. Kita saat ini Androsa sudah memiliki empat hak cipta yang sudah kami daftarkan. Yaitu konsep dari Volterstein, lalu action figure Volterstein, komik, dan poster Volterstein. Dan kami juga sudah mendaftarkan merek dari Androsa itu sendiri kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kami tidak ingin merek yang sudah kita bangun, brandingnya bertahun-tahun, diambil begitu saja orang-orang lain. Sehingga kami melindungi hak kami dengan mendaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dan dua merek yang kita daftarkan yaitu Androsa dan Volterstein. Segera dapatkan eksklusif buku komik Volterstein Vol. 1 Dan berbagai ofisial merchandise Volterstein hanya di Androsa Official Store. Tersedia di berbagai marketplace pilihan. Terima kasih telah menonton!